assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini bakwan kriuk sekali saya akan membagikan cara dan juga tipsnya supaya dia kriuk tidak berminyak dan enak banget ya kita cipin bismillahirrahmanirrahim ini kriuknya luar biasa teman-teman hmm kriuk banget terima kasih yang sudah mengikuti dapur ayankah dan kami mohon maaf sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapur ayankah jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peran-peran pertama saya pakai tepung tepung terigu ya kunci biru ini 20 sendok makan 5 sendok makan tepung beras roast brain bumbunya 2 siung bawang putih dan juga 5 siung bawang merah ya tapi ini hanya pakai yang kecil-kecil ini saya haluskan teman-teman jadinya seperti ini bisa anda blender bisa anda ulak saya masukkan seasoning teman-teman 1 sendok teh garam ini ada lada bubuk setengah sendok teh dan juga penyedap ya ini bisa pakai bisa anda lalu anda masukkan baking powder teman-teman setengah sendok teh dan juga air 250 ml air kita tambahkan air lagi teman-teman 100 ml air nah ini teman-teman yang membuat dia lebih gurih lebih kriuk dan lebih enak ya saya kasih 1 sendok makan margarin yang sudah saya larutkan untuk sayurnya teman-teman ya ini saya pakai sayur toge atau kecamba ini 100 gram dan juga ini ada wortel ya wortelnya ini 300 gram serta ini saya punya daun bawang dan juga daun seledri secukupnya masukkan sayur-sayur tadi teman-teman ada wortel, kecamba dan juga daun-daunannya ya bakwan sayur yang sangat enak dan juga sangat bergizi teman-teman tipsnya untuk membuat bakwan yang renyah kriuk dan tidak berminyak ini pertama minyak kita panaskan teman-teman kalau sudah panas ya sudah sangat panas kita pakai api sedang ya kita sedangkan biar dia tidak gosong yuk kita cetak saat sudah golden brown nah seperti ini dia sangat crispy teman-teman dan sangat crunchy ya baru kita angkat untuk selanjutnya bisa anda boreng seperti ini teman-teman terima kasih mohon maaf bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh